Sekarang kita ke Jakarta, pisau dan golok biasa ditemukan di dapur ya, atau menjadi perkakas kebutuhan sehari-hari. Namun, golok kali ini dipergunakan sebagai alat olahraga untuk memotong objek tertentu dalam sebuah kompetisi memotong. Bilah golok yang disebut koper menjadi senjata utama dalam kompetisi ASEAN Cutting Competition. Kompetisi memotong ini diikuti oleh tiga negara, yakni Indonesia sebagai tuan rumah, Malaysia, dan Thailand. Bertempat di anjungan Sulawesi Selatan Taman Mini Indonesia Indah, para atlet terpilih ini harus memotong objek-objek rintangan yang sudah disediakan. Tujuannya tadi sih, sebenarnya jalin persaudaraan antar negara, terus kita juga, intinya olahraga. Dan kita berharap kompetisi ini bisa dijadikan olahraga resmi oleh pemerintah. Karena memang untuk ikut di kompetisi ini butuh konsentrasi, bukan cuma sekadar bilahnya yang tajam, tapi butuh stamina dan konsentrasi yang luar biasa. Itu untuk menyelesaikan halangan-halangan yang ada. Kompetisi yang cukup berbahaya dan langka ini ditujukan untuk anggota Forum Indonesian Blades. Karena hanya orang ahli di bidangnya yang dapat mengikuti kompetisi ini. Para atlet harus melewati seleksi dari tiap wilayah. Dindin salah satunya. Ia mewakili chapter Bandung Raya dari total 12 atlet Indonesia yang bertanding. Di cutting kompetisi ini, kita berusaha untuk mengasah skill kita ya. Setiap rintangan itu pasti beda-beda untuk kemampuan. Dari yang terkeras seperti kayu, itu memerlukan ketelitian juga, serta bilah berpengaruh di sana. Nah, rintangan yang ada di cutting kompetisi ini, dari mulai yang terkeras, yang menengah, sampai yang lemah pun ada. Dan itu semua harus bisa diatasin. Istilah di kita itu harus keringkat ya. Teknik memotong dan tingkat keamanan peserta sangat diperhatikan. Para atlet yang berlomba, diharuskan menyimpan satu tangan di belakang badan, memakai kacamata, dan mengikat gagang bilah dengan pergelangan tangan agar aman. Jadi, ini bilah yang digunakan untuk standar cutting kompetisi, kita lebih mengenal bilah ini dengan istilahnya chopper. Jadi, ada spesifikasi khusus dari sisi lebar, panjang, itu harus sesuai. Setelah dari sisi ketajaman pun, ini amat sangat berpengaruh masih. Kompetisi yang berawal dari forum dan komunitas pecinta pisau ini, sebenarnya memiliki pesan. yakni, mensosialisasikan bahwa pisau atau bilah tajam itu bukan senjata, melainkan alat bantu yang memiliki nilai seni tinggi dan budaya. Rizky Renardi, Jakarta. Rizky Renardi, Jakarta.